Zangtian, beraninya kamu menghianatiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Sambil meraung, Ningki membuka matanya dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia menyentuh tubuhnya karena terkejut. Saya tidak mati. Saya dihianati oleh bawahan saya yang paling cakep, Zangtian, dan didorong ke bawah tebing, tetapi saya tidak mati. Haha, Zangtian, tunggu saja. Aku akan segera membalas dendam. Ningki tertawa. Tawanya yang begitu keras hingga merobek luka di tubuhnya hingga membuatnya meringis kesakitan. Apakah bajingan ini gila? Dua orang yang menyedihkan berdiri di depan Ningki dan menatapnya dengan dingin. Ningki menyadari ada yang tidak beres. Bukankah dia jatuh dari tebing dan muncul di hutan belantara? Kenapa dia ada di rumah sakit? Tempat apa ini? Begitu banyak gunung dan sungai palsu. Taman. Mengapa kedua orang ini memandangnya seperti itu? Bajingan. Apakah mereka mengenakan pakaian untuk menonton film? Suka kostum kuno. Tiba-tiba, Ningki merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Fragmen memori membanjiri pikirannya. Seolah-olah dia berada di dunia film, mengalami semua yang dialami pria yang mirip dengannya, dari saat dia masih muda hingga saat dia beranjak dewasa. Tidak ada satu detail pun yang terlewatkan. Ini adalah benua naga, rumah juara Markis Kekaisaran Kintang. Ayahku adalah juara Markis. Ibuku adalah pelayan nyonya pertama. Aku, Bajingan. Ibuku meninggal karena sakit setelah melahirkanku, dan aku hidup seperti anjing sampai sekarang. Ayahku memperlakukanku seperti orang asing, dan nyonya pertama melihatku sebagai musuh. Tak seorang pun di istana juara yang memperlakukanku sebagai tuan muda. Bahkan murid dari cabang samping dan pelayan bisa menindasku. Sial! Aku hanya mengambil sapu tangan karena kebaikanku, dan pelayan nyonya pertama menjebakku karena memiliki niat buruk. Aku digantung dan dipukuli selama 10 hari 10 malam, dan dilempar ke gerbang halaman ketika aku berhenti. Bernapas! Jalang! Aku akan membunuhmu! Tidak ada yang bisa menjebakku, Ningki! Dunia ini terlalu ajaib. Ada binatang iblis, dan manusia juga bisa mengolahnya. Tapi betapapun kuatnya manusia, mereka tetap ditekan oleh klan naga. Penguasa sebenarnya dari benua naga adalah para naga. Dalam sekejap mata, Ningki menerima kenangan ini dan menyatukannya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Ding! Sistem pembunuh naga terkuat sedang diaktifkan. Tuan rumah, tolong jangan bergerak. 1 persen, 12 persen. Apa ini? Ningki bingung dengan suara di kepalanya. 100 persen sistem pembantaian naga terkuat diaktifkan. Pembawa acara, Ningki. Level, pemurnian tubuh peringkat 1, pemurnian tubuh peringkat 1 hingga 10. Douze, Douxi, Dadouxi, Douling, Douwang, Douhuang, Douzong, Douzun, Douzeng, Doudi. Metode budidaya EXP, formula tempering tubuh peringkat kuning lebih rendah. Keterampilan bela diri, tidak ada. Poin kesehatan, koin pembunuh naga, 0. Toko sistem tidak terbuka. Silakan dapatkan koin pembunuh naga sesegera mungkin. Mengapa hal seperti itu muncul di pikiranku? Sistem pembantaian naga terkuat, Ningki menahan rasa sakit dan merangkak dari tanah. Mengabaikan tatapan mengejek kedua pelayan itu, dia terlatih-tatih menuju halaman tempat dia tinggal. Halaman ini hanya memiliki satu ruangan. Di kediaman Champion Markis, kurang lebih sama dengan halaman pelayan. Jika bukan karena garis keturunan Champion Markis, dia tidak akan bisa mendapatkan halaman ini. Dia menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah tempat tidur. Ada botol porselen kecil di dalamnya. Setelah dibuka, tercium bau harum. Ini adalah pil penyembuhan yang diam-diam disembunyikan Ningki selama 15 hingga 16 tahun terakhir. Dia menuangkan satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia dengan hati-hati menyembunyikan sisa pil penyembuhan di bawah tempat tidur. Saat ini, HP-nya menunjukkan bahwa dia telah memulihkan sembilan HP. Hal ini semakin menegaskan bahwa sistem pembantaian naga terkuat benar-benar ada dan itu bukanlah ilusi. Hati Ningki langsung membara karena gairah. Dia sudah mengetahui peringkat kekuatan di dunia ini. Champion Markis adalah King of Fighters bintang 3. Semakin kuat, semakin banyak rasa hormat yang akan mereka terima. Dan kehidupan manusia sangat tidak berharga di dunia ini. Setiap hari, akan ada orang yang tewas dalam pertempuran. Bahkan kediaman Champion Markis harus mengeluarkan 7 atau 8 mayat dari pintu belakang setiap bulannya. Beberapa dari mereka adalah pelayan yang telah dieksekusi, dan beberapa lainnya tewas dalam perkelahian rahasia. Sama seperti Ningki, jika dia tidak menyeberang, pemilik tubuh ini, yang memiliki nama yang sama dengannya, akan menjadi salah satu dari 7 atau 8 mayat. Bahkan orang-orang dengan garis keturunan Champion Markis bisa dibunuh sesuka hati. Hanya dengan kekuatan besar seseorang dapat melindungi dirinya sendiri. Hanya saja metode kultivasi tubuh ini merupakan metode kultivasi tingkat terendah di dunia ini. Bagaimana saya bisa memperoleh metode kultivasi tingkat yang lebih tinggi? Hmm, poin pengalaman. Memiliki poin pengalaman berarti saya bisa naik level. Apakah ini berarti selama saya mendapat poin pengalaman, saya bisa naik level dan menjadi dosie atau dosi? Ningki merasa perlu untuk mengujinya. Pada saat ini, seekor tikus kebetulan berlari melewati kakinya. Ningki mengingatnya, itu adalah penghuni lama halaman itu. Aku hanya bisa mengorbankanmu, teman. Setelah membunuh tikus dengan satu kaki. Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh monster peringkat satu yang lebih rendah. Anda telah memperoleh lima poin pengalaman. Karena ini adalah pertama kalinya tuan rumah membunuh monster, sistem secara khusus memberi hadiah kepada tuan rumah dengan tas hadiah besar. Harap perhatikan dan terima. Di panel properti, ada tas hadiah kecil yang terus berputar. Ningki menggunakan pikirannya untuk mengkliknya. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pil kelas kuning peringkat bawah, pil peremajaan. Total ada 12 pil. Setiap pil dapat memulihkan 20 HP. Hahaha, seperti yang diharapkan dari poin pengalaman. Saya bahkan mendapat sebotol penuh pil peremajaan. Efek pil ini lebih dari dua kali lipat dari pil saya sebelumnya. Saya hanya memiliki 20 poin kesehatan, jadi ini setara dengan satu nyawa saya. Ningki sangat bersemangat. Matanya tiba-tiba beralih ke kuil Buddha di sudut ruangan. Suasana hatinya menjadi sangat sedih. Perlahan berjalan ke depan kuil, Ningki melihat ke dalam guci hitam dan berkata, Ibu, saya akan membuktikan kepada semua orang bahwa saya bukan bajingan. Saya akan lebih kuat dari juara Markis. Suatu hari, saya akan membuatnya berlutut di depanmu, bersujud padamu dan akui kesalahannya. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Ningki tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pria muda memegangi perutnya sambil tertawa keras. Ninglong, apa yang kamu lakukan di sini? Kami tidak menyambutmu di sini. Ningki berkata dengan dingin. Orang ini adalah putra dari saudara ketujuh Champion Markis. Dia bisa dianggap sebagai murid cabang sampingan dari rumah Champion Markis. Namun dalam ingatannya, Ninglong adalah kekuatan utama yang menindas Ningki dan kelompoknya. Ningki mengalami lebih dari 100 luka dalam, setidaknya 30 hingga 40 di antaranya disebabkan olehnya. Jika aku tidak datang ke sini hari ini, aku tidak akan mendengar kata-kata pengkhianatmu. Seorang bajingan memang bajingan. Jika aku menceritakan hal ini kepada Nyonya pertama atau Markis, apakah menurutmu kamu masih hidup? Ninglong tertawa dingin. Aku lupa memberitahumu. Gadis pelayan yang kamu goda, Yuan kecil, adalah kekasihku. Kamu bahkan berani menyentuh bangsaku. Bahkan jika bawahan Nyonya pertama tidak membunuhmu, aku akan membunuhmu hari ini. Ketika Ninglong selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan doki merah pucat. Ini adalah doki unik dari Doze bintang 1. Ningki langsung dikirim terbang oleh Ninglong, menghancurkan beberapa perabotan di kamarnya. HP Ningki langsung turun menjadi 20 per tiga. 2. Pembunuh Naga Doki Hei hei, kamu ingin Markis berlutut di depan ibumu yang rendahan. Aku akan menghancurkannya hari ini. Ninglong tertawa dingin sambil memandang Ningki dan berjalan menuju kuil. Mata Ningki langsung memerah, tidak. Perasaan putus asa muncul dari lubuk hatinya. Pada saat ini, sistem pembunuh Naga terkuat tiba-tiba berkata, Karena tuan rumah saat ini berada dalam kondisi, Gila, kamu dapat menggunakan nyawamu sebagai harga untuk menukar kekuatan untuk sementara waktu. Menukarkan, saya akan menukarnya. Ding, tuan rumah telah berhasil menukar 50 tahun kehidupan dengan 5 menit kekuatan Doze bintang 1. Segera setelah itu, Ningki merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia meninju punggung Ninglong dan doki merah muncul di tinjunya. Ninglong menoleh untuk melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Sudah terlambat untuk menghindari serangan Ningki. Doze bintang 1 melawan Doze bintang 1. Ini merupakan penindasan mutlak. Ninglong bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia dicabik-cabik oleh doki. Seketika, hujan darah berceceran di wajah Ningki. Pada saat ini, Ningki tampak seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Wajahnya berlumuran darah. Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh Doze bintang 1. Anda telah memperoleh 40 poin pengalaman. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkat dua level secara berturut-turut. Pada saat ini, atribut Ningki telah berubah. Pembawa acara, Ningki. Level, pemurnian tubuh peringkat 3. Metode budidaya poin pengalaman, seni pemurnian tubuh kuning rendah. Keterampilan bela diri, tidak ada. Poin kesehatan koin pembunuh naga, tidak ada. Pengingat mendesak, tuan rumah memiliki waktu hidup kurang dari 6 bulan. Harap segera naikkan level Anda, jika tidak hidup Anda akan habis dan Anda akan mati. Sistem tiba-tiba berkata. Ketika Ningki mendengar ini, dia langsung tahu bahwa dia telah ditipu oleh sistem. Pada saat itu, dia tidak menyadari bahwa dia harus menggunakan 50 tahun hidup untuk menukar kekuatan sementara. Sistem, selama aku naik level, aku bisa memulihkan kekuatan hidupku. Iya. Lalu apakah itu berarti semakin tinggi levelku, semakin lama aku bisa hidup? Secara teori, tuan rumah dengan sistem pembunuh naga terkuat memiliki peluang untuk menjadi abadi. He he, secara teori. Mulut Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Setelah itu, dia dengan tenang pergi ke sumur di halaman untuk mengambil seember air dan mencuci jejak yang ditinggalkan Ninglong. Dia sama sekali tidak terbiasa dengan semua ini. Ini karena ketika dia berada di bumi, dia telah merenggut 4 atau 5 nyawa di tangannya. Dia dikenal sebagai evil star Ning di dunia bawah. Jika bukan karena pengkhianatan bawahannya Zhang Tian, dia akan tetap makan dan minum dengan baik. Zhang Tian, kamu tidak mengira aku masih hidup, kan? Jika aku memiliki kesempatan dalam hidup ini, aku pasti akan menyalakan lentera langitmu saat kamu masih hidup. Ningki berpikir dengan getir di dalam hatinya. Setelah membersihkan jejaknya, Ningki sudah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pertama-tama dia akan mencari alasan untuk meninggalkan rumah juara Markis dan pergi ke hutan angin di luar kota untuk membunuh monster dan naik level. Dia juga bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Ninglong adalah orang yang sangat hidup. Ayahnya pasti akan datang untuk menyelidikinya. Menurut aturan keluarga rumah juara Markis, jika Ningki diketahui sebagai pembunuhnya, maka Ningki harus membayar dengan nyawanya. Memikirkan hal ini, dia menemukan ramuan di bawah tempat tidur dan menggabungkannya dengan pil peremajaan di dalam kantong sembilan kotak yang diberikan oleh sistem. Sebelum pergi, Ningki mencoba memasukkan peti mati ibunya ke dalam tas, tetapi sistem mengingatkannya bahwa itu bukan item pencarian. Eliksir, perlengkapan, dan buku keterampilan tidak dapat disimpan. Melihat ini, Ningki tidak punya pilihan selain menyalakan tiga dupa, lalu berbalik dan meninggalkan halaman. Karena dia masih seorang penjahat, dia pasti akan berada dalam posisi sulit jika dia ingin meninggalkan rumah Markis. Oleh karena itu, dia berjalan ke sudut paling rahasia dari rumah Markis. Ada lubang anjing di sana. Di masa lalu, Ningki telah keluar dari lubang anjing ini berkali-kali untuk menghindari serangan kelompok anak-anak Ninglong. Tanpa lubang anjing ini, dia pasti sudah dipukuli sampai mati ketika dia masih kecil. Hutan angin Ningki memegang pisau besi berkarat di tangannya. Dia mengenakan armor kulit yang rusak parah. Dia membunuh seekor kelinci dengan satu serangan. Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh monster peringkat pertama yang lebih rendah kelinci putih. Anda telah memperoleh lima poin pengalaman. Lima poin pengalaman, itu sama seperti tikus. Kekuatanku saat ini tidak cukup. Jika aku pergi mencari monster peringkat pertama tingkat menengah, itu murni mencari kematian. Pertama, aku akan membunuh jalanku ke alam Dose dan padatkan Doki. Setelah Ningki memastikan tujuannya, dia mulai mencari monster peringkat pertama yang lebih rendah di area luar hutan angin. Semuanya tikus, kelinci, tupai, semut, ulat bulu, dan sebagainya. Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh monster peringkat pertama yang lebih rendah tikus berbulu hijau. Anda telah memperoleh lima poin pengalaman. Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh monster peringkat pertama yang lebih rendah poison bug. Anda telah memperoleh lima poin pengalaman. Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh monster peringkat pertama yang lebih rendah, tuan semut. Anda telah memperoleh lima poin pengalaman. Sebulan berlalu, Ningki telah naik level dari peringkat ketiga body forging ke peringkat kesembilan body forging. HP-nya juga mencapai seratus poin. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mematahkan pohon setebal telapak tangan jika dia meninjunya. Namun menurut ingatannya tentang benua naga, monster peringkat pertama tingkat menengah memiliki kekuatan monster, yang setara dengan Doze. Oleh karena itu, dia masih harus berusaha keras untuk mencapai alam Doze sebelum dia bisa masuk lebih jauh ke dalam hutan angin. Saat ini, dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia hanya punya waktu lima bulan lagi untuk hidup. Naik level pada tahap body forging tidak akan meningkatkan kekuatan hidupnya. Hanya dengan memadatkan Doki hal itu bisa terjadi. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah terus bekerja keras. Ningki mengangkat pedangnya, matanya merah saat dia dengan ganas menyerang monster peringkat pertama yang menyedihkan itu. Poin pengalamannya terus meningkat. Waktu berlalu hari demi hari, Ningki tidak tahu berapa banyak monster peringkat pertama yang lebih rendah yang telah dia bunuh. Akhirnya, di akhir bulan, poin pengalamannya mencapai jumlah yang dibutuhkan. Notifikasi sistem yang tajam dan merdu terdengar. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menembus Doze bintang satu. Pembunuh naga Doki sedang terbentuk. Ningki merasakan gelombang panas datang dari dantiannya. Segera setelah itu, tubuhnya dipenuhi Doki. Dengan tebasan pedangnya, Doki berwarna perak muda langsung keluar dari tubuhnya dan melilit pedang logam itu. Sebuah pohon besar dengan batang setebal cincin tumbang. Doki yang kuat. Dan mengapa Doki saya berwarna perak muda? Ningki merasa sedikit aneh. Dari Doze hingga Dadosi, warna Doki harus merah muda, merah, merah tua. Dari Douling ke Douhuang, warnanya harus ungu muda, ungu, ungu tua. Dari Douzong hingga Douzeng, itu harus emas muda, emas, emas gelap. Dari Doudi, tidak ada warna Doki yang tetap. Dia belum pernah mendengar tentang Doki perak. Hah. Ningki akhirnya menemukan notifikasi, pembunuhan naga Doki, di bawah notifikasi sistem. Dragon Slying Douki, tipe Douki yang bermutasi. 100% penetrasi armor, 30% kerusakan tambahan pada ras naga. Ini adalah Douki eksklusif untuk host sistem pembantaian naga terkuat. Saat level Tuan Rumah meningkat, kerusakan tambahan pada naga akan meningkat. Jadi itu adalah Douki yang bermutasi. 3. Adapun penetrasi armor 100% Setelah Ningki menanyakan sistem, jawaban yang diberikan oleh sistem adalah, abaikan armor. Jawaban ini sekali lagi mengejutkan Ningki. Karena aku sudah menjadi Douze bintang 1, aku bisa masuk lebih jauh ke dalam hutan angin dan mencari binatang iblis yang lebih kuat. Atribut Ningki saat ini telah mengalami perubahan besar. Pembawa acara, Ningki. Level, Douze bintang 1. Metode keterampilan, seni penempaan tubuh tingkat kuning bawah. Keterampilan bela diri, tidak ada. Poin kesehatan, 150. Poin pembunuh naga, tidak ada. Setelah berjalan sekitar 10 mil, seekor beruang putih salju tiba-tiba muncul di depan Ningki. Tingginya lebih dari 3 meter ketika ia berdiri, dan ia menatap Ningki seperti seekor harimau yang sedang mengawasi mangsanya. Binatang iblis elit peringkat 1, beruang kekuatan. Binatang iblis dibagi menjadi tingkat rendah, menengah, tinggi, elit, dan bos. Binatang iblis peringkat 1 elit setara dengan Douze bintang 7 atau 8. Ini adalah klasifikasi yang diberikan oleh sistem pembunuh naga. Klasifikasi binatang iblis di benua naga lebih umum, dari peringkat 1 hingga peringkat 11. Binatang iblis peringkat 10 setara dengan Douze, dan binatang iblis peringkat 11 melampaui Douze. Hanya ada 3 binatang iblis peringkat 11 di seluruh benua naga, dan mereka adalah pemimpin dari 3 suku naga. Elit demonik bis peringkat 1 pasti akan memberiku banyak pengalaman. Mungkin dia akan menjatuhkan beberapa peralatan. Ningki memandang beruang kekuatan dengan rakus. Meskipun dia tidak sekuat streng bear, risikonya sebanding dengan imbalannya. Dia harus membunuh beruang kekuatan ini. Saat Ningki melihatnya, beruang kekuatan juga melihat ke arah Ningki. Di matanya, Ningki adalah makanan yang lesat. Streng bear meraung dan menerkam Ningki dengan kecepatan yang sangat cepat. Mati. Ningki menyeringai dan mengayunkan pedangnya ke arah beruang itu. Lapisan cahaya perak samar muncul di bilahnya, dan beruang itu langsung dikejutkan oleh aura doki pembunuh naga. Ia tertegun sejenak, dan pedang Ningki mendarat di tubuhnya. Bulunya terbelah, memperlihatkan daging dan darah yang dalam. Beruang itu menjerit kesakitan dan dengan santainya menamparkan tubuh Ningki. Ningki terlempar, dan poin kesehatannya berkurang 30 poin. Tanpa ragu-ragu, dia memasukkan 3 pil penyembuhan ke dalam mulutnya dan memulihkan 27 HP. Dia kemudian terus menyerang power bear. Ada bar HP yang samar dan tidak mencolok di atas kepala streng bear. Itu mungkin diatur oleh sistem untuk kenyamanan tuan rumah. Ningki dapat memotong sepersepuluh bar HP streng bear dengan satu tebasan, yang berarti dia harus menebas streng bear setidaknya 10 kali. Jika bukan karena Doki-nya adalah jenis Doki khusus yang memiliki peluang 100% untuk menembus armor, kulit tebal beruang perkasa akan membutuhkan setidaknya selusin tebasan. Pertempuran itu berlangsung sengit. Ketika Ningki menghabiskan semua pil penyembuhan yang dia simpan, serta 6 pil penyembuhan, beruang kekuatan jatuh ke tanah dengan enggan. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh, power bear, binatang iblis tingkat elit tingkat 1. Karena tuan rumah telah membunuhnya di atas levelnya, pengalaman yang didapat adalah 300%. Tuan rumah telah memperoleh 2000 poin pengalaman. Selamat kepada tuan rumah karena naik level, dose bintang 2. Petunjuk, power bear memiliki paket hadiah perjudian. Bertaruh pada paket hadiah. Ningki telah membunuh binatang iblis selama berhari-hari, tapi dia belum pernah melihat petunjuk seperti itu. Dia segera mencarinya dan memahami apa yang dimaksud dengan paket hadiah judi. Ningki memiliki dua pilihan ketika dia menerima pemberitahuan taruhan paket hadiah. Yang pertama adalah menangani mayat binatang iblis itu sendiri dan menjual barang-barang berharga, atau membuat pil atau senjata. Pilihan kedua adalah menyerahkan jenazah ke sistem. Sistem kemudian akan secara acak menghadiahinya dengan peralatan atau pil sesuai dengan tingkatan mayat binatang iblis. Tentu saja, itu juga bisa menjadi koin pembunuh naga. Ningki memilih paket hadiah perjudian tanpa ragu-ragu. Saat ini, sistem menunjukkan empat opsi. Itu seperti meja putar dengan jarum di atasnya. Peralatan tingkat kuning bawah, power bear ring, plus 20 HP. Pil peremajaan tingkat kuning bawah, plus 20 HP. Peralatan tingkat kuning atas, power bear letter armor, plus 100 HP. Terima kasih telah berpartisipasi. Ini berarti jika jarumnya menunjuk ke, terima kasih telah berpartisipasi, Ningki akan kehilangan segalanya. Mengambil nafas dalam-dalam, Ningki menggunakan pikirannya untuk mengklik opsi untuk memulai paket hadiah perjudian. Jarumnya perlahan mulai berputar. Setelah tiga putaran, kecepatannya mulai melambat. Power bear ring juga baik-baik saja. Tolong jangan berterima kasih padaku karena telah berpartisipasi. Ningki fokus pada jarumnya. Setelah perlahan melewati opsi, terima kasih telah berpartisipasi. Ia berhenti di power bear letter armor. Ningki menghela nafas lega dan langsung sangat gembira. Dia telah mendapatkan item terbaik dari empat pilihan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh power bear letter armor, peralatan tingkat kuning atas. Memakainya akan meningkatkan HP inang sebanyak 100. Sungguh suatu harta karun. Ningki sangat gembira dan segera melengkapi power bear letter armor. HP-nya meningkat menjadi 250. Ini mungkin jumlah HP yang hanya dimiliki oleh Doze bintang 7 atau 8. Ningki menyadari sesuatu. Saat dia berada di tahap body forging, naik level akan meningkatkan HP-nya. Namun, ketika dia naik level dari Doze bintang 1 menjadi Doze bintang 2, HP-nya tidak bertambah. Hanya dokinya yang meningkat pesat. Sistem, kenapa HP-ku tidak bertambah saat aku naik level? Hanya ketika tuan rumah mempraktikan teknik tingkat kuning tengah atau lebih tinggi, HP tuan rumah akan meningkat ketika naik level. Teknik penempaan tubuh hanya efektif untuk tahap penempaan tubuh. Jadi begitu, sepertinya saya harus mendapatkan teknik secepat mungkin. Setelah itu, Ningki terus menjelajah lebih jauh ke dalam hutan Tianfeng. Satu bulan lagi berlalu. Dia membunuh binatang iblis peringkat 1 yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tidak bertemu dengan binatang iblis elit manapun. Bahkan binatang iblis tingkat tinggi pun tidak. Binatang iblis tingkat menengah hanya memberinya sekitar 50 poin pengalaman. Tidak ada lagi paket hadiah perjudian. Hal ini membuat Ningki sedikit kecewa. Yang membuatnya senang adalah dia naik level 2 kali lagi. Dia sekarang menjadi Doze bintang 4. Kecepatan seperti ini, menurut apa yang dia ketahui, bahkan orang paling berbakat di rumah juara Markis tidak dapat dibandingkan dengannya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak banyak orang yang bisa menindasnya ketika dia kembali ke rumah Markis. Namun, ini masih jauh dari cukup. Ayah Ninglong adalah Dado Si bintang 1. Hanya dengan menjadi Dado Si Ningki bisa mempertahankan hidupnya. Meskipun dia merasa telah melakukannya dengan bersih, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Jika Ayah Ninglong mengetahui bahwa dia telah membunuh putranya, dia pasti akan mengejarnya. Mengaum. Suara keras datang dari langit. Apa itu? Ningki mengangkat kepalanya dan melihat dua titik kecil di langit yang sepertinya sedang berkelahi. Setelah melihat lebih dekat, Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ras Naga. Binatang Iblis Peringkat 6 Bos, Naga Jahat Bersisik Hijau. Bos Peringkat 6 Binatang Iblis, Naga Api Jahat. Sistem segera memberinya informasi tentang kedua orang ini. Balapan Naga Peringkat 6. Dan peringkat bos, ini benar-benar setara dengan puncak Dohuang. Ningki segera bersembunyi di balik pohon besar dan dengan rakus melihat dua titik kecil di langit. Berapa banyak pengalaman dan peralatan yang berharga bagi Naga Raksasa Pangkat Bos Peringkat 6, dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia membayangkan hadiah yang akan dia terima setelah membunuh kedua Naga Raksasa ini, jantungnya mulai berdebar kencang. Bunuh? Ya, kamu juga harus menyerangnya. Bertarung lebih intens? Akan lebih baik jika kedua belah pihak menderita. Itu menyemburkan api? Itu menyemburkan api. Api yang dimuntahkan Naga Api Jahat itu terlalu menakutkan. Meski aku berada sangat jauh, alisku hampir terbakar. Melawan, Naga Jahat bersisik hijau. Ya, itu dia. Setelah satu jam mengalami kebuntuan, kedua Naga Raksasa itu masing-masing menggunakan gerakan terkuatnya dan akhirnya jatuh ke tanah. Ledakan. Ledakan. Setelah dua ledakan keras, debu memenuhi langit. Jantung Ningki berdebar sangat kencang. Mungkinkah doanya terkabul? Apakah kedua Naga Raksasa ini benar-benar menderita kerugian besar? Setelah menunggu debu meredah, Naga Jahat bersisik hijau dan Naga Api Jahat masing-masing tergeletak di tanah, saling menatap tajam. Ningki melihat bahwa bar kesehatan di atas kepala mereka jelas rendah. Namun, ia pulih dengan sangat cepat. Siapa peduli, aku akan gantung diri di langit setelah aku mati. Kekayaan datang dari bahaya. Ketika Ningki berada di bumi, dia adalah seorang oportunis yang berada di ambang bahaya. Sekarang dia telah datang ke benua naga, sifatnya tidak dapat diubah. 4. Meledak. Naga Jahat bersisik hijau dan Naga Jahat menyalah segera menyadari Ningki dan menoleh ke arahnya. Mata mereka yang seukuran lentera membawa sedikit ejekan. Manusia, meskipun kami terluka parah, kamu hanyalah dose bintang 4. Kamu bahkan tidak dapat mematahkan sisik kami, dan kamu masih ingin membunuh seekor naga. Sialan kamu, setelah aku pulih, aku akan membantai seluruh kota dan memberitahu kalian manusia bahwa kami, naga, bukanlah sesuatu yang bisa kamu dambakan. Keduanya awalnya memiliki dendam yang mendalam terhadap satu sama lain, tetapi setelah Ningki muncul, mereka segera bersatu melawan musuh bersama. Kamu akan mati, tapi masih banyak omong kosong yang ingin kamu katakan. Ningki menebas pantat naga jahat skala hijau. Doki pembunuh naga miliknya langsung aktif, dan sisik naga jahat skala hijau hancur seperti tahu. Pedang itu menusuk dagingnya dalam-dalam, dan batang HP di kepalanya langsung kosong. Tidak. Naga jahat bersisik hijau mengeluarkan raungan kesedihan dan kemarahan terakhirnya. Dengan sebuah pertanyaan di benaknya, ia mati. Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh, naga jahat bersisik hijau, bos binatang iblis peringkat 6. Karena tuan rumah hanya memberikan seperseribu kerusakan pada naga jahat skala hijau, pengalaman yang didapat telah berkurang seratus kali lipat. Apa? Sial. Ningki sangat marah. Namun, sistem segera menindaklanjuti dengan pemberitahuan, karena tuan rumah membunuh naga jahat berskala hijau, pengalaman yang didapat telah meningkat 20 kali lipat. Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh 200 ribu poin pengalaman. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh seribu koin pembunuh naga. Sistem pembunuh naga sedang diaktifkan. Harap tunggu. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah naik level. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah naik level. Ding. Ningki naik level 6 kali berturut-turut, melampaui Doze bintang 9 dan mencapai puncak alam Doze. Hasil ini masih dapat diterima oleh Ningki. Meskipun dia tidak mendapatkan pengalaman penuh dari membunuh naga jahat skala hijau, masih cukup memuaskan untuk naik level 6 kali berturut-turut. Terlebih lagi, masih ada naga jahat berapi yang menunggunya. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh paket hadiah judi. Ningki untuk sementara mengabaikan pemberitahuan ini. Sebaliknya, dia mengangkat pedangnya dan menyerang flaming evil dragon yang tercengang. Manusia, Anda, tidak, berhenti. Saya bersedia menukar harta saya untuk hidup saya. Tidak peduli bagaimana naga jahat api memohon belas kasihan, Ningki tidak ragu-ragu untuk memutar ke punggungnya dan menebas pantatnya. Naga jahat api segera mati. EXP yang dia terima 50 ribu lebih sedikit dari naga jahat skala hijau, yang 100 kali lebih lemah. Namun, dia hanya menerima EXP 15 kali lebih banyak daripada naga jahat skala hijau. Ini mungkin karena dia sekarang adalah agen tingkat puncak. Selamat, tuan rumah. Anda telah memperoleh 150 ribu poin pengalaman. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh seribu koin pembunuh naga. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah naik level. Ding. Ding. Ningki sekali lagi menerobos puncak alam Doze dan menjadi Dozi. Levelnya terus meningkat dan hanya berhenti ketika dia mencapai Dozi bintang 3. Atributnya telah berubah menjadi Pembawa acara, Ningki. Level, Dozi bintang 3. Pengalaman, 3154 per 50 ribu. Metode budidaya, seni tempering tubuh tingkat kuning rendah. Keterampilan bela diri, tidak ada. Poin kesehatan, 250. Koin pembunuh naga, 2 ribu. Dragon Slying Mall sedang dibuka, kemajuan, 1%. Ini keren sekali. Hahaha, kekayaan dan kehormatan dicari di tengah bahaya. Saya tidak menyangka bahwa setelah baru keluar beberapa bulan, saya sudah menjadi Dozi bintang 3. Di kediaman Markis, hanya kakak laki-laki, saya yang lebih kuat dari saya. Ningki dengan senang hati bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia segera menggunakan pikirannya untuk mengklik paket hadiah judi yang diberikan oleh naga jahat skala hijau kepadanya. Kali ini, sembilan pilihan muncul. Peralatan peringkat kuning teratas, Digi Naga. Meningkatkan pemulihan Dozi sebesar 200%. Peralatan peringkat kuning teratas, Dragon Ball. Memperkuat tubuh dan meningkatkan poin kesehatan maksimum sebesar 5%. Pil peringkat kuning teratas, Pil Ki Kondensasi. Meningkatkan budidaya Dozi sebanyak 1 bintang. Peralatan pangkat mistik rendah, sepatu skala hijau. Sepatu bot dijahit dengan kulit naga. Meningkatkan HP sebesar 100 dan kecepatan sebesar 20%. Keterampilan bela diri tingkat mistik rendah, 7 tinju melukai. Menimbulkan seribu kerusakan pada musuh dan 800 kerusakan pada diri sendiri. Keterampilan bela diri tingkat mistik rendah, teknik sembilan nadi. Memungkinkan pengguna untuk mencapai alam doang setelah menguasainya. Peralatan pangkat mistik tinggi, tanduk naga kehidupan. Meningkatkan HP sebanyak seribu dan HP sebanyak seribu. 100 tael perak. Terima kasih telah berpartisipasi. Ada keterampilan bela diri dan keterampilan bela diri, tetapi tidak berkualitas tinggi. Keterampilan bela diri hanya dapat dilatih kerana doang. Pil kondensasi ki tidak berguna bagi saya. Tinju tujuh cedera adalah keterampilan bela diri dari sekte Kongtong di dunia Jin Yong. Tampaknya mereka yang menggunakan keterampilan ini tidak memiliki akhir yang baik. Lulus, 100 tael perak. Ningki mengklik paket hadiah judi. Jarumnya berputar dengan cepat, setelah sekitar 20 putaran, secara bertahap melambat. Pertama, itu berhenti di keterampilan bela diri tingkat mistik rendah, tinju tujuh cedera. Kemudian, perlahan-lahan ia melewatinya. Tidak, aku tidak ingin uang. Ningki melihat jarum itu hampir berhenti pada 100 tael perak dan segera mulai berdoa. Mungkin doanya terkabul, karena jarum yang hendak berhenti tiba-tiba bergerak dan melewati pilihan 100 tael perak. Di sebelahnya ada item terbaik dari sembilan pilihan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh, tanduk naga kehidupan. Peralatan pangkat mistik tinggi, meningkatkan HP sebanyak seribu dan HP sebanyak seribu. Barang bagus. Ningki segera melengkapinya. HP-nya meningkat dari 250 menjadi 1250. Semakin tinggi HP-nya, semakin sulit untuk mati. Ini adalah stat favorit Ningki. Ada juga paket hadiah judi. Ningki tidak sabar untuk membukanya. Ada lebih banyak pilihan kali ini. Ada total 18 pilihan, tapi 13 di antaranya berwarna perak. Terima kasih atas partisipasinya, perhiasannya, dan sejenisnya. Hanya lima yang perlengkapan dan keterampilan bela diri. Nilai mereka hampir sama dengan paket hadiah judi naga jahat berskala hijau. Ada juga peralatan high mystic rank, Fire Demons Horn. Itu meningkatkan HP sebesar 300 dan memberikan kekebalan terhadap doki tipe api yang satu tingkat lebih tinggi dari tuan rumah. Apakah kamu bercanda? Kenapa ada begitu banyak pilihan? Bukankah itu berarti peluang mendapatkan sesuatu yang berguna sangat rendah? Ningki mengerutkan alisnya. Kemudian, dia memilih untuk memulai paket hadiah judi. Jarumnya berputar dengan cepat. Kali ini, tidak peduli bagaimana dia berdoa, jarumnya berhenti di. Terima kasih telah berpartisipasi. Kamu bisa memberiku 100 tael perak. Terima kasih sudah berpartisipasi. Persetan kamu. Ningki mengutuk. Suasana hatinya sedang buruk. Dia bahkan tidak mendapatkan hadiah hiburan. Sama seperti Ningki yang merasa sangat kecewa. Ding. Jantung Ningki berdetak kencang saat dia mendengar suara yang tajam. Apa yang sedang terjadi? Bukankah paket hadiah judi sudah berakhir? Selamat kepada Tuhan Rumah karena telah memperoleh seni peracina gajah naga tingkat dewa. Ya Tuhan, teknik budidaya peringkat. Ekspresinya membeku. Mungkinkah sistem tidak senang dengannya dan mempermainkannya? Tuhan, teknik budidaya peringkat dewa. Mengapa teknik budidaya tingkat dewa turun? Teknik budidaya benua naga dibagi menjadi empat tingkatan dan dua belas tingkatan, yaitu langit, bumi, mistik, dan kuning. Teknik budidaya tingkat mistik tinggi sudah menjadi teknik budidaya tingkat tertinggi, namun dia benar-benar mendapatkan teknik budidaya tingkat dewa. Dan itu adalah seni peracina gajah naga. Astaga. Ding. Selamat kepada Tuhan Rumah karena telah memperoleh teknik bela diri tingkat dewa, delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan. Ya Tuhan, apakah sistemnya bercanda? Jangan bilang itu akan mengambil semuanya kembali. Setelah memperoleh seni peracina gajah naga, sistem berbunyi lagi dan memberi ningki teknik bela diri tingkat dewa, delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan. Ada pilihan untuk mempelajarinya. Lima. Selamat kepada Tuhan Rumah yang telah mempelajari seni peracina gajah naga tingkat pertama total tiga belas level kemahiran, satu perseratus. Poin kesehatan plus seratus poin. Catatan, lantai dua menambah seribu HP, lantai tiga menambah sepuluh ribu, dan seterusnya. Selamat kepada Tuhan Rumah karena telah mempelajari delapan belas telapak naga yang menaklukkan. Kemahirannya satu perseratus. Ini adalah teknik telapak tangan yang kuat, terutama bila digunakan untuk menyerang naga. Kerusakannya tiga kali lipat. Aku adalah musuh para naga raksasa. Seperti yang diharapkan dari sistem pembunuh naga terkuat, hahaha. Ningki sangat terkejut. Peringatan, karena kesalahan yang tidak dapat diprediksi, sistem akan dimatikan selama sehari. Selama periode ini, host tidak lagi menerima EXP dan tidak dapat melihat atribut host. Tidak ada hal lain yang akan berubah. Memang ada yang salah dengan itu. Jika kamu berani mengambil kembali barang-barangku, aku akan melawanmu sampai mati. Ningki bergumam di dalam hatinya. Kemudian, dia mulai berlatih delapan belas telapak tangan penakluk naga. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, aura bertarungnya, yang telah berubah dari perak pucat menjadi perak, langsung keluar dari tubuhnya. Beberapa naga perak bercakar lima terbang keluar dan menyerang sebuah batu besar di depannya yang setinggi tiga orang. Batu besar itu langsung berubah menjadi bubuk. Sangat kuat. Pada saat ini, kemampuan delapan belas telapak tangan penakluk naga meningkat dari satu perseratus menjadi dua perseratus. Ningki mencoba seni prajna gajah naga lagi. Dia duduk bersila dan bermeditasi sebentar. Tingkat kemahirannya sepertinya meningkat sedikit setiap jamnya. Tampaknya kemahiran seni prajna gajah naga lebih sulit untuk dilatih daripada delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan. Namun, melihat bonus HP-nya, Ningki tidak akan terkalahkan dalam beberapa hari. Tujuannya saat ini adalah untuk meningkatkan kemahiran metode budidaya dan keterampilan bela diri sebanyak satu tingkat. Sehari kemudian, setelah kerja keras Ningki yang terus-menerus, keduanya naik satu level. Seni prajna gajah naga level 2, kemahiran 0 perseribu. Delapan belas telapak tangan penakluk naga, level 2, kemahiran 0 perseribu. Sistem telah diaktifkan kembali. Karena kerusakan yang tidak diketahui di mal pembantaian naga, satu set teknik budidaya tingkat dewa dan satu set keterampilan bela diri tingkat dewa hilang. Saat ini sedang diperbaiki. Tuan rumah, harap menunggu dengan sabar. Oh, mungkinkah sistem ini tidak mengetahui bahwa saya telah memperoleh dua teknik budidaya tingkat dewa ini? Tampaknya sistem tetaplah sistem. Kamu sangat keras kepala. Ningki tersenyum. Saat ini, dia melihat atributnya lagi. Telah terjadi perubahan besar. Pembawa acara, Ningki. Level, dosi bintang 3. Pengalaman, 5080 per 50 ribu. Metode budidaya, metode budidaya tingkat dewa, seni prajna gajah naga. Keterampilan bela diri, keterampilan bela diri tingkat ilahi, 18 telapak tangan penakluk naga. Poin kesehatan, 2350. Koin pembunuh naga, 2000. Dragon Slying Mall sedang dalam perbaikan, harap pantau terus. Kediaman Markis of Champions. Diakon Sang, apakah Anda menemukan jejak Tuan Muda? Ning Hongdu menatap dingin diaken parubaya di depannya. Merasakan aura menakutkan da dosi bintang 1 di Ning Hongdu, sebagai dosi bintang 3, Diakon Sang tidak bisa menahan gemetar. Tuan, saya sudah mencari kemana-mana. Saya juga sudah bertanya pada teman-teman Tuan Muda sebelumnya, namun tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihat Tuan Muda. Ning Hongdu mengerutkan ke Ning dan berkata, kemana Ning Long pergi? Tuan, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Petugas Sang berkata dengan ragu-ragu. Ning Hongdu, bicaralah. Petugas Sang berkata, seseorang mengatakan mereka melihat Tuan Muda memasuki halaman bajingan itu. Kenapa dia pergi ke halaman bajingan itu? Mungkin karena pelayan nyonya tertua, Yuan kecil, adalah kekasih Tuan Muda, dan bajingan itu berani menggoda Yuan kecil beberapa waktu lalu. Jadi Tuan Muda pasti pergi untuk memberi pelajaran pada bajingan itu. Omong kosong, Anda tidak bisa begitu saja menyentuh pembantu nyonya tertua. Saya sudah bilang untuk menjaga Tuan Muda, dan Anda melakukannya seperti itu. Ning Hongdu menamparkan wajah petugas Sang, menyebabkan wajahnya memerah. Petugas Sang menutupi wajahnya dan menundukkan kepalanya dalam diam. Di halaman Ningki, Ning Hongdu berdiri di depan tempat tidur kayu dan melihat sekeliling. Hidungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Ada bau darah. Mengikuti bau darah ke sudut halaman, Ning Hongdu memukulkan telapak tangannya ke bawah. Douki berwarna merah tua merembes keluar dari tubuhnya dan membalikkan tanah. Melihat tanah yang bercampur darah segar dan daging busuk, wajah Ning Hongdu berubah drastis. Berengsek, kemana perginya bajingan itu? Dengan kekuatan long air, bagaimana dia bisa mati di tangannya? Saya harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Ning Hongdu sangat marah setelah mencari beberapa putaran dan masih tidak dapat menemukan Ningki. Melihat Gucci di kuil Buddha, dia menghancurkannya dengan telapak tangannya, menyebabkan abunya jatuh ke tanah. Serigala Angin Binatang Iblis Kelas Tinggi Peringkat 1. Membunuh. Raja Ular Binatang Iblis Elit Peringkat 1. Membunuh. Kera Bermata Emas Binatang Iblis Bos Peringkat 1. Membunuh. Satu bulan lagi telah berlalu sejak Ningki menjadi dosi bintang tiga. Selama waktu ini, dia menggunakan delapan belas telapak tangan penakluk naga dan doki pembunuh naga untuk membunuh binatang iblis peringkat 1. Tidak peduli level apapun mereka, dia membunuh mereka semua. Selama waktu ini, ada tiga paket hadiah perjudian, yang semuanya dijatuhkan oleh bos demonic beast. Keberuntungan Ningki sepertinya telah habis. Suatu kali, dia memperoleh seratus tael perak. Dua kali lainnya, ia memperoleh pil pengembalian musim semi-kelas rendah kelas kuning dan pil detoksifikasi kelas menengah kelas kuning. Pembawa acara, Ningki. Level, dosi bintang 4. Pengalaman, seribu dua per delapan puluh ribu. Keterampilan bela diri, seni prajna gajah naga. Kemahiran, 386 perseribu. Keterampilan bela diri, delapan belas telapak tangan penakluk naga. Kemahiran, 850 perseribu. Poin kesehatan, 2350. Poin pembunuh naga, 2000. Dragon Slying Mall sedang dalam perbaikan, harap pantau terus. Sistem, berapa lama lagi aku bisa hidup? Apakah saya sudah pulih? Ningki bertanya. Dia telah berada di Skywind Forest selama lebih dari 4 bulan. Sebelumnya, sistem memberitahunya bahwa dia hanya punya waktu setengah tahun untuk hidup. Dia seharusnya sudah pulih sekarang, kan? Tuan rumah masih punya waktu 1 tahun 3 bulan untuk hidup. 1 tahun 3 bulan. Anda tidak salah menghitung, bukan? Sebelumnya, saya menggunakan 50 tahun hidup saya untuk menukar 5 menit 1 bintang dosi. Sekarang aku sudah menjadi dosi bintang 4. Apakah kamu masih tidak akan mengembalikan hidupku kepadaku? Selamat bersenang-senang. Percaya atau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ningki segera memunculkan aura bos dunia bawah di bumi. Sayangnya, sistem tidak membelinya. Ini bukan masalah pertukaran yang setara. Tuan rumah, tolong tingkatkan kekuatanmu dan tingkatkan umurmu. Kata sistem. Ini berarti Ningki tidak punya waktu untuk berlatih sama sekali. Dia harus terus membunuh monster untuk mendapatkan pengalaman. Dia tidak punya kebebasan sama sekali. Wajah Ningki dingin. Sepanjang jalan, semua monster yang dia temui dipotong menjadi dua oleh pedangnya. Naga perak yang membunuh Doki bahkan menembus mayat mereka, meninggalkan bekas panjang di tanah. Bang! Bilahnya patah. Jika bukan karena Doki pembunuh naga, pedang patah ini pasti sudah lama patah. Untung saja itu rusak. Ningki menggunakan 18 telapak tangan penakluk naga saat dia bertemu monster mulai sekarang. Kemahirannya perlahan meningkat. Setengah bulan kemudian, kemahirannya akhirnya melampaui seribu. 18 telapak tangan penakluk naga telah mencapai tingkat ketiga. Setelah mengujinya, kekuatan 18 telapak tangan penakluk naga meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan level kedua. Sebuah batu setinggi 40 hingga 50 kaki hancur menjadi bubuk di telapak tangannya. Ningki bahkan ragu apakah dosi bintang 8 atau 9 itu akan mampu menahan serangan telapak tangannya. Dia membunuh seekor kelinci liar, mengulitinya, dan memanggangnya di atas api. Aroma daging panggang perlahan menyebar. Jangan lari lagi. Jumlah musuh yang bisa lolos dari sekte pembantaian darahku bisa dihitung dengan satu tangan. Dengan patu berlutut dan memohon ampun, dan aku mungkin akan memberimu kematian yang tidak terlalu menyakitkan. Hahaha. Tawa dingin terdengar, suara itu dipenuhi dengan ejekan dan niat membunuh. 6. Ningki memandang mereka dengan hati-hati, kecepatan dia menggulung daging panggang tidak melambat. Ketika lelaki tua itu melihat Ningki, keterkejutan muncul di matanya. Wajah Ningki terlihat sangat familiar. Dia sepertinya pernah melihatnya di kediaman champion Markis. Dia sepertinya adalah putra dari juara Markis, Ning Hong Tian. Putra Markis juara yang manakah kamu? Saya Long Er, pelayan keluarga Long. Kami pernah bertemu sekali di kediaman champion Markis. Keduanya adalah keturunan langsung dari keluarga Long. Tolong selamatkan mereka. Keluarga panjang. Ingatan Ningki melonjak. Ini adalah keluarga pengusaha. Bisnis mereka tersebar di seluruh kekaisaran Kintang. Kepala keluarga panjang juga seorang Do Wang. Dia tidak memiliki posisi resmi apapun tetapi merupakan tamu dari Divine Martial Duque. Dalam hal pengaruh, dia mungkin lebih hebat dari ayahnya yang murahan, champion Markis. Ah, kamu, Long Tu akhirnya mengenali identitas Ningki, tetapi kata, bajingan, tidak keluar dari mulutnya. Sebaliknya, kepanikan melintas di matanya. Jadi itu sampah itu. Tapi sekarang dadosi dari sekte pembantai darah ada di sini, aku tidak bisa menunjukkan kekurangan apapun. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Aku harap gelar putra juara Markis bisa mengintimidasinya. Long 2 berpikir dalam hatinya, sambil memegang tangan laki-laki dan perempuan, dia bersembunyi di belakang Feng Yun Udao. Dadosi yang mengenakan jubah merah besar berdiri di depan Ningki. Dia tersenyum dingin sambil menatap Ningki. Putra sang juara Markis, karena champion Markis, saya menyarankan Anda untuk mengurus urusan Anda sendiri. Minggir. Ningki menyipitkan matanya, karena champion Markis, saya tidak ada hubungannya dengan hal lama itu. Anda tidak harus melakukan ini karena dia. Lagi pula, aku benci kalau orang mengancamku. Patahkan salah satu lenganmu dan enyahlah. Di matanya, semua atribut pihak lain ada di sana. Sekte pembantaian darah, tangan darah. Level, bintang 1 Dadosi. Metode budidaya, suan tengah, api darah mengerikan. Teknik bela diri, suan tengah, sembilan tebasan pembunuh darah. Poin kesehatan, seribu lima ratus. Tidak ada pilihan untuk poin pengalaman atau koin pembunuh naga di atributnya. Namun, nama, asal-usul, dan teknik bela dirinya semuanya ada di sana. Poin kesehatannya 850 poin lebih rendah darinya. Tangan darah tercengang. Dia tidak menyangka Ningki akan bereaksi seperti ini. Dia tertawa dingin, sombong. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari kediaman juara Markis? Sekte pembantaian darah tidak takut padamu. Hari ini, saya akan membunuh satu orang lagi secara gratis. Setelah mengatakan itu, energi pertempuran merah tua di tubuh Bluthen tiba-tiba meletus, dan dia menebas Ningki. Sembilan luka berdarah. Melihat ini, Long Air segera melarikan diri bersama kedua anak kecil itu. Dia tahu bahwa Ningki pasti akan mati. Rasa bersalah muncul di hatinya. Karena dia akan mati, ada baiknya memberi mereka waktu. Ningki berencana untuk berurusan dengan orang yang tidak tahu berterima kasih nanti. Saat ini, dia harus mendapatkan tas pengalaman di depannya. Di matanya, tangan darah setara dengan binatang iblis tingkat 3. Hadiah pengalamannya pasti cukup bagus. 18 naga menundukkan telapak tangan. Energi pertempuran perak langsung keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga perak yang menyerang tangan berdarah itu. Bang! Pedangnya patah, dan pria itu terluka. Tangan darah mencengkeram dadanya dan terbang mundur. Setelah jatuh ke tanah, dia berjuang untuk menopang dirinya dan menatap Ningki dengan ngeri. Energi pertarungan yang heterogen. Tidak, kamu hanya dosi bintang 4. Bahkan jika Anda memiliki jenis doki yang berbeda, tidak mungkin Anda melukai saya dalam satu gerakan. Teknik bela diri macam apa yang kamu gunakan? Sebagai dadosi bintang 1, Bluthen sebenarnya dikalahkan dalam satu gerakan. Sepertiga dari bar kesehatan di atas kepalanya telah hilang, hanya menyisakan seribu poin kesehatan. Satu gerakan dari 18 telapak tangan penakluk naga di tingkat ketiga memungkinkan Ningki bertarung di atas pangkatnya dan mengambil 500 poin kesehatan dari dadosi bintang 1. Itu memang teknik bela diri yang saleh. Kamu ingin tahu. Sayangnya, Anda tidak akan hidup untuk mengetahuinya. Ningki tertawa sinis saat dia berjalan menuju tangan darah. Merasa nyawanya dalam bahaya, tangan darah segera mengatupkan giginya dan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan keras, berubah menjadi kabut berdarah yang terbang ke kejauhan. Suaranya datang dari kejauhan, anak kecil dari kediaman Champion Markis, hari ini kamu telah menyinggung sekte pembantaian darah. Aku, tangan darah, bersumpah bahwa aku pasti akan mengubah tulangmu menjadi debu. Bahkan Champion Markis tidak akan bisa melakukannya menyelamatkanmu. Ningki, yang tidak siap, menatap kosong ke arah bebek panggang yang hendak ada di mulutnya terbang menjauh. Poin kuncinya adalah, bebek panggang, ini berani mengancamnya. Sekte pembantai darah, bahkan jika kamu tidak datang mencariku, aku akan pergi mencarimu. Tidak ada yang bisa mengancamku, bintang jahat Ning. Aku bahkan telah membunuh dua naga, mengapa aku harus takut padamu? Ningki berkata dengan dingin sambil melihat kabut berdarah menghilang di kejauhan. Setelah itu, dia berbalik dan mengejar Long Air. Berani menggunakan dia sebagai tameng dan meninggalkannya untuk melarikan diri tanpa rasa kesetiaan, dia pikir dia itu apa. Ikan air. Ketika Ningki menemukan Long Air, dia bersembunyi di lubang pohon bersama dua anak. Keluar. Ningki berteriak dengan dingin. Tidak ada gerakan di dalam. Ningki langsung menggunakan delapan belas telapak tangan penakluk naga, dan bagian atas pohon segera meledak. Long Air dan dua bocah nakal memandang Ningki dengan ekspresi malu di wajah mereka. Long Air pertama kali terkejut dengan metode Ningki, lalu tanpa sadar melihat ke belakang Ningki dan berkata, di mana pembunuh dari sekte pembantaian darah. Dia, dia kabur. Kata Ningki. Ah, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami. Long Air menarik kedua anak itu keluar dari lubang pohon dan membantu mereka menepuk-nepuk puing-puing dari tubuh mereka sebelum membungkuk dan berterima kasih kepada Ningki. Aku salah mengira kamu adalah orang lain. Kupikir kamu adalah putra ke-13 dari juara Markis. Ya, bajingan itu. Karena kamu mampu mengalahkan Dado Si Bintang 1 dari sekte pembantaian darah, kamu seharusnya menjadi putra pertama dari juara Markis, Ningian. Saya sudah lama mendengar nama Anda. Ketika saya kembali ke keluarga panjang, saya pasti akan melapor kepada kepala keluarga. Akan ada pahala yang besar. Long Air tersenyum dan menghela nafas dalam hatinya. Kali ini, hanya mereka bertiga yang tersisa dari rombongan perjalanan. Jika pihak lain tidak ingin mempermainkan mereka bertiga, kemungkinan besar mereka akan terbunuh. Sekarang setelah mereka keluar dari bahaya, dia merasa seolah-olah telah melihat terang hari lagi. Ningian, tidak, saya dipanggil Ningki. Ningki memandang Long Air dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman. Ningki, Long Air mengerutkan kening dan menatap Ningki. Wajahnya secara bertahap menunjukkan ekspresi terkejut. Ningki, bukankah dia putra ke-13 dari champion Markis, bajingan yang dia sebutkan. Dikatakan bahwa sampah ini hanya mempraktikkan seni tempering tubuh huang tingkat rendah dan lebih rendah dari yang lain. Bagaimana dia bisa mengalahkan Dado Si bintang 1? Apa yang masih kamu pikirkan? Ya, saya bajingan yang anda sebutkan. Ningki tersenyum. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman, Long Air tanpa sadar menarik kedua anak itu dan mundur beberapa langkah. Ningki berkata, Kamu membawa musuh ke arahku dan kemudian melarikan diri. Bagaimana kita harus melunasi hutang ini? Aku mengalahkan Dado Si dari sekte pembantaian darah dan menyelamatkan nyawa kalian bertiga. Bagaimana kita harus melunasi hutang ini? Long Air berkata, Ini. Ningki berkata, Jangan buang waktu. Setiap nyawa kalian akan bernilai 50 ribu tael perak. Kalian bertiga akan mendapat 150 ribu tael perak. Tuliskan kontraknya. Ningki mengeluarkan beberapa kulit kelinci yang dia kumpulkan selama periode waktu ini dan melemparkannya ke kaki Long Air. Long Air menjadi pucat karena ketakutan, 150 ribu tael perak. Melihat Ningki menatapnya dengan dingin, Long Air takut Ningki akan melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Dia mencoba menawar, Ini, hidupku tidak berharga. Bisakah kamu membuatnya sedikit lebih murah? 7. Dengan wajah pucat, Long Air mengambil kulit kelinci dari tanah dan menggigit ujung jarinya untuk menulis. Segera setelah itu, IOU sebesar 150 ribu tael perak muncul. Ningki melihatnya dan memasukkannya kembali ke sakunya dengan puas. Kamu boleh pergi. Aku akan pergi ke keluarga panjang untuk meminta uang. Kembalilah dan minta tuanmu menyiapkan uang. Ningki tersenyum. Bajingan, Gadis kecil itu tiba-tiba memarahi. Ningki melotot dan menatap gadis kecil itu dengan tatapan membunuh, Paman itu bajingan. Berhati-hatilah agar aku tidak menangkapmu dan mengangkatmu menjadi istriku. Gadis kecil itu gemetar ketakutan dan dengan cepat bersembunyi di balik Long Air. Anak-anak tidak mengerti. Tuan muda Ning, Mohon maafkan kami. Kami akan kembali ke keluarga panjang sekarang. Tuan muda Ning bisa datang dan mengambil uang kapan saja. Long Air tersenyum dan menarik gadis kecil dan anak laki-laki itu pergi. Ini adalah area terluar dari Skywind Forest. Dia adalah dosi bintang tiga dan itu lebih dari cukup untuk melindungi kedua anaknya. Setelah melihat mereka pergi, Ningki berbisik. Dengan 150 ribu tile perak, saya bisa membeli halaman untuk diri saya sendiri. Saya tidak perlu tinggal di rumah Markis lagi. Tapi saya harus mengumpulkan abu-ibu terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Ningki keluar dari Skywind Forest. Kekaisaran Kintang, Ibu Kota. Rumah Champion Markis. Ningki sekali lagi berdiri di depan pintu yang familiar ini. Suasana hatinya berbeda dari hari dia melarikan diri dengan panik. Sekarang dia adalah dosi bintang empat dengan keterampilan unik. Dia bukan lagi bajingan dari rumah Champion Markis. Ningki maju dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu perlahan terbuka dan seorang pria parubaya dengan mulut menonjol dan pipi monyet muncul. Saat dia melihat penampilan Ningki, wajahnya menjadi dingin. Dia menoleh dan memberi beberapa perintah. Lalu dia membuka pintu dan berdiri di depan Ningki. Kamu bajingan, beraninya kamu kembali. Apa yang kamu lakukan? Beritahu saya. Ningki menatapnya dengan dingin. Lisi, kamu hanyalah di akin tingkat ketiga di mansion. Kamu hanyalah seorang pelayan. Saya adalah tuan mudamu. Sikap macam apa ini? Apakah kamu yakin aku akan mematahkan kaki anjingmu? Lisi tertawa terbahak-bahak. Berani sekali kau. Seonggok sampah yang bahkan bukan seorang Doze ingin mematahkan kakiku. Tidak peduli apapun, saya adalah Doze bintang tiga. Kamu bajingan, bajingan, bajingan. Tidak heran, ibumu meninggal setelah melahirkanmu. Anda tidak memiliki ibu untuk mengajar dan membesarkan Anda. Berbagai hinaan Lisi sampai ke telinga Ningki. Orang-orang yang lewat merasa ada pertunjukan yang harus ditonton dan menghentikan langkah mereka. Lisi memarahi dengan lebih gembira. Apakah kamu sudah selesai mengutuk? Mereka menyinggung atasan mereka dan menghina majikan mereka. Di kekaisaran kintang kita, membunuh mereka tampaknya tidak ilegal. Ningki berkata dengan dingin. Apa, Anda masih ingin bertarung? Tubuh Lisi tiba-tiba memancarkan energi bertarung berwarna merah pucat. Dia melangkah maju dan meraih leher Ningki. Itu adalah putra ke-13 dari juara Markis. Meskipun dia lahir di rumah Markis, dia bahkan tidak sebanding dengan seorang pelayan. Bahkan Doze bintang 3 berani menyerangnya. Siapa yang menyuruhnya menjadi bajingan? Jika itu adalah keluarga biasa, itu akan baik-baik saja, tapi juara agung Markis memiliki seorang putra dengan seorang gadis pelayan rendahan. Jika bukan karena fakta bahwa ayahnya mencoba yang terbaik untuk hentikan dia, bajingan ini akan tenggelam saat dia dilahirkan, dan berakhir sama seperti gadis pelayan rendahan itu. Set, pelankan suaramu. Bagaimanapun, ini adalah pintu masuk rumah Markis. Apa yang Anda takutkan? Beberapa Doze saling berbisik tidak jauh dari rumah Markis. Saat ini, telapak tangan Lisi hendak meraih leher Ningki. Niat membunuh muncul di mata Ningki. Energi pertarungan perak tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Dia meninju perut Lisi. Apa? Mata Lisi tiba-tiba melotot. Orang bisa melihat pembuluh darah yang jelas pada mereka. Punggungnya melengkung seperti udang matang. Darah dengan gelembung mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia kemudian terjatuh ke tanah dengan luka serius. Dia menatap wajah yang memandang rendah dirinya dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lisi bingung. Dia tidak mengerti bagaimana sampah di matanya bisa memiliki kekuatan seperti itu. Apakah itu jenis energi pertarungan yang berbeda? Tidak ada yang bisa hidup setelah menghinaku. Ningki menatapnya dengan dingin dan mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Jangan bunuh aku. Aku di akon peringkat ketiga. Aku adalah pengikut terpercaya dari guru ketujuh. Jika kamu membunuhku, guru ketujuh tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Lisi menunjukkan ketakutan. Dia bisa merasakan niat membunuh yang kental dari Ningki. Sepertinya dia tidak bercanda. Dia hanya bisa membuka mulut untuk memohon ampun. Di saat yang sama, dia mengusir pendukungnya untuk membuat pihak lain ragu. Setelah itu, dia perlahan akan mencari tahu apa yang terjadi dengan bajingan ini. Bagaimana dia bisa mengembangkan jenis energi pertarungan yang berbeda setelah tidak melihatnya beberapa saat. Maksudmu Ninghongdu, dia tidak bisa melindungimu. Ningki tersenyum. Lapisan cahaya perak muncul di kakinya. Dia dengan keras menginjak kepala Lisi. Lisi menjerit ketakutan. Dengan suara pecah, kepalanya seperti semangka busuk. Itu dihancurkan oleh kaki Ningki. Jus otak bercampur darah berceceran ke segala arah. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Apakah ini benar-benar sampah legendaris? Bahkan Doze bintang 3 bisa langsung terbunuh. Dan Doki-nya berwarna perak. Doki yang berbeda. Seseorang berseru. Selamat, Tuan Rumah, karena telah membunuh Doze bintang 3. Anda telah memperoleh 200 poin pengalaman. Karena level Tuan Rumah lebih tinggi dari lawan, poin pengalaman telah dikurangi setengahnya. Anda sebenarnya telah memperoleh 100 poin pengalaman. Saat ini, total poin pengalaman yang ia butuhkan untuk naik ke Doze bintang 5 adalah 80 ribu. 100 poin pengalaman ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Ding, kebencian antara Tuan Rumah dan Ning Hongdu telah mencapai titik maksimal. Tolong bunuh dia dalam waktu 2 bulan. Jika misi gagal, 1000 koin pembunuh naga akan dikurangi. Jika misi berhasil maka akan diperoleh 200 koin pembunuh naga. Ningki melihat sekelompok orang memandangnya dengan kejam dari jarak dekat. Pemimpinnya adalah Ayah Ninglong, Majikan Lisi, Majikan Ketujuh dari Kediaman Juara Markis, Dado Si Bintang 1, Ning Hongdu. Setelah melihat Ningki membunuh Lisi, Ning Hongdu yakin putranya Ninglong pasti mati di tangan Ningki. Tatapannya terhadap Ningki dipenuhi dengan niat membunuh. Beraninya kamu membunuh seorang di Aken di kediaman itu. Katakan padaku, apakah kamu membunuh Ninglong? Ning Hongdu berkata dengan dingin. Wajah Ningki dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah tamu Ninglong sudah mati? Oh, tidak masalah jika orang itu cepat atau lambat mati. Siapa yang membunuhnya? Saya harus berterima kasih kepada mereka dengan benar sehingga saya tidak perlu membuang energi saya. Tapi Paman Ketujuh, tolong jangan menjebak orang lain. Membunuh seseorang dari klan yang sama adalah kejahatan besar. Saya tidak tahan. Namun, aku membunuh Lisi. Bukankah dia harus dibunuh karena menyinggung atasannya? Jika Anda ingin menghukum saya, mengapa kita tidak pergi ke Tuan Tua untuk menghakimi? Sekarang ada begitu banyak orang luar yang menonton. Paman Ketujuh, apakah Anda akan menggunakan posisi Anda untuk keuntungan pribadi? Ningki mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang yang menyaksikan keributan itu. Tatapannya tertuju pada Doze yang sedang membicarakan ibunya selama sekitar tiga tarikan napas. Hal ini menyebabkan Doze merasa takut dan buru-buru berbalik untuk pergi. Namun, penampilannya sudah terpatri dalam benak Ningki. Bagus. Sangat bagus. 8. Anda telah mendengar. Bajingan itu berhasil memadatkan jenis Doki yang berbeda dan membunuh Lisi. Lisi adalah Doze bintang tiga dan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari kita. Bagaimana dia bisa mati di tangan bajingan itu? Saya ingat dia hanya berada di peringkat pertama bodi refining. Ditambah lagi, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari metode Ki Kami. Mayat Lisi ada di halaman rumahnya. Istrinya sudah mengadu kepada nyonya pertama. Ku dengar Ninglong juga mati di tangan Ningki. Paman ketujuh membawanya menemui tuan tua. Semua orang di kediaman Markis, apakah itu cabang langsung atau para pelayan, tahu bahwa Ningki tiba-tiba kembali setelah menghilang selama beberapa bulan. Saat dia kembali, dia membunuh Lisi, Doze bintang tiga. Hal ini menyebabkan banyak pelayan yang mengejek dan mempermalukannya merasa takut. Apakah Ningki, bajingan itu, akan kembali lagi? Nyonya, bajingan itu bahkan membunuh Ninglong dan Lisi. Akankah dia mengejarku? Lagi pula, pada saat itu, hamba Xiaoyuan berdiri di belakang seorang wanita bangsawan dan berkata dengan ketakutan. Tingkat budidayanya mirip dengan milik Lisi, Doze bintang tiga. Namun, wanita bangsawan di depannya memiliki doki merah tua samar di sekelilingnya. Dia jelas seorang da do si. Untuk bisa menjadi doang, budidaya Nyonya pertama secara alami tidak rendah. Nyonya pertama mencibir, bajingan itu hampir kembali lagi kalau aku tidak berhati-hati. Menggunakan jenis doki yang berbeda untuk membunuh Doze bintang tiga. Untungnya, dia dengan bodohnya masuk ke dalam perangkap. Putra Paman ketujuh tewas di tangannya. Paman ketujuh tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Biarkan mereka bertarung satu sama lain. Saya hanya perlu membisikkan sesuatu kepada tuan tua dan bajingan ini akan dihukum sesuai dengan aturan keluarga. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar. Seorang pria parubaya masuk dengan gaya berjalan yang megah. Xiaoyuan dengan cepat berkata, Salam, tuan tua. Nyonya pertama menyapanya sambil tersenyum, Tuan tua, Anda sudah kembali dari tempat Adipati Senwu. Bagaimana hasilnya? Apakah mereka bersedia memberi kita lode? Ning Hong Tian mendengus, Jangan menyebut lode lagi. Biarkan saudara ketigamu beristirahat sebentar. Wajah Nyonya pertama membeku sesaat. Dia kemudian melanjutkan sambil tersenyum, Baiklah, jangan membicarakan hal ini lagi. Oh benar, Ning Ki sudah kembali. Ning Hong Tian merespons dengan ekspresi acuh tak acuh. Nyonya Wang melanjutkan, Dia membunuh Lisi, Dan si tua tujuh curiga bahwa dia membunuh Ning Long. Bahwa dia menemui tuan tua sekarang. Saya tidak tahu bagaimana Ning Ki berhasil menyingkat jenis Ki pertarungan yang berbeda. Meskipun jarang, Kita tidak bisa membiarkan dia membunuh anggota keluarga. Dou Ki yang berbeda, Dia, Ning Hong Tian sedikit mengernyit. Yah, sebenarnya, Aku masih sedikit khawatir. Banyak orang yang mengincar posisimu sebagai juara markis. Ini bukan pertama kalinya kami menangkap mata-mata di istana. Seseorang dengan bakat Ning Ki bersedia memberikan teknik kultivasi kepada dia. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Kata dokter. Aku mengerti. Ayo pergi ke tempat ayah dan lihat apa yang terjadi. Jika anak tidak berbakti ini benar-benar mata-mata, Aku sendiri yang akan membunuhnya. Ning Hong Tian berkata dengan niat membunuh. Kediaman markis champion, Taman penghilang armor. Ini adalah halaman pribadi champion markis sebelumnya. Itu mencakup area seluas tujuh atau delapan hektare. Ada taman, Taman batu, Dan sungai yang mengalir. Tuan Tuawang biasanya memanggil beberapa teman baik untuk minum teh dan bermain catur. Itu adalah kehidupan yang bahagia dan tanpa beban. Kadang-kadang, Bahkan Kaisar mengunjungi penyamaran dan bermain beberapa putaran dengan Tuan Tuawang. Setelah Ning Hong Tian mengambil alih sebagai juara markis yang baru, Kekuatan kediaman markis menurun dari hari ke hari. Banyak bisnis yang ditekan oleh pihak lain, Terutama Adipati Senwu. Dia memiliki keluarga panjang di bawah komandonya, Dan mereka telah mencuri banyak bisnis dari kediaman champion markis. Jika bukan karena fakta bahwa Tuan Tuawang masih hidup, Dan prestisinya telah menghalangi kentang goreng itu untuk bergerak, Ning Hong Tian bahkan mungkin tidak akan mampu mempertahankan gelar markuisnya. Hari ini, Tuan Tuawang memandang sekelompok orang di depannya dengan ekspresi serius. Tuan Tuawang melirik Ning Ki dan kemudian berkata kepada Ning Hong Du, Tujuh tua, Ada apa dengan semua keriuhan ini? Mata Ning Hong Du memerah. Dia maju ke depan dan berlutut di tanah. Ayah, Tolong beri aku keadilan. Ning Ki, Bajingan itu, Membunuh Anakku. Ning Ki berkata, Paman Ketujuh, Jangan salah menuduhku. Aku tidak sanggup menanggung kejahatan seperti itu. Tuan Tuawang, Mohon pengertiannya. Jangan berdalih. Kembalikan nyawa suamiku. Istri Lisi tiba-tiba bergegas menuju Ning Ki. Orang-orang di sampingnya tidak menghentikannya. Jelas sekali, Mereka sengaja membiarkannya melakukannya. Beraninya kamu, Budak, Ning Ki menamparnya dengan backhand. Perak doki samar-samar muncul. Wanita itu langsung berteriak dan terbang mundur. Separuh wajahnya membengkak satu inci. Darah segar mengalir dari hidung dan sudut mulutnya. Dia jatuh ke tanah dan melolong sedih. Doki yang berbeda. Perak? Bukan perak pucat. Mata Tuan Tuawang berbinar. Dia mengabaikan wanita itu dan bertanya pada Ning Ki, A. Do Si. Ning Ki mengangguk, Do Si bintang empat. Semua orang gempar. Ning Hong Tian dan Nyonya pertama, Yang baru saja tiba, Sangat terkejut. Ayah, Ning Hong Du menggeram. Diam, Kami akan membicarakan masalah Anda nanti. Tuan Tuawang mengerutkan ke Ning dan Aura Bintang 1 Dohuang meletus. Ning Hong Du buru-buru menutup mulutnya. Ini adalah pertama kalinya Ning Ki melihat Tuan Tuawang marah. Dia juga dikejutkan oleh Aura Dohuang. Meskipun Tuan Tuawang tampak tua dan kikuk, kekuatannya saat ini setara dengan naga jahat bersisik hijau dan naga jahat berkobar yang telah dibunuh Ning Ki. Dia praktis adalah seorang tiranosaurus dalam bentuk manusia. Jika dia membunuhnya, dia akan mendapatkan banyak pengalaman. Pikiran ini terlintas. Ning Ki merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun juga, Tuan Tuawang mungkin satu-satunya orang di kediaman Markis yang masih memperlakukannya seperti seorang anak kecil. Bagaimana kamu melatih Doh Ki ini? Setahu saya, Anda hanya tahu metode pemurnian tubuh, bukan? Tuan Tuawang menatap Ning Ki. Ning Ki berkata, saya mengambil manual Doh Ki di hutan Tian Feng. Begitulah cara saya berlatih. Nyonya pertama segera mendengus, omong kosong. Bahkan jika ada manual Doh Ki yang bisa kamu ambil, bagaimana kamu bisa menjadi Doh Si bintang 4 dalam beberapa bulan? Tuan Tuawang, menurut saya masalah ini sangat aneh. Putra Paman ke-7, Ning Long, meninggal di halaman Ning Ki. Saat itu, dia baru menghilang selama beberapa bulan, dan dia hanyalah Doh Z peringkat pertama. Bagaimana dia bisa membunuh Doh Z bintang 1? Saya pikir ada seseorang di belakangnya yang mengendalikan segalanya. Ning Hongdu buru-buru berkata, kakak ipar benar. Ayah, tolong bantu Ning Long. Jalankan hukum keluarga dan bunuh anak ini. Kalau tidak, anakku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Tuan Tuawang bertanya, apakah Anda membunuh Ning Long? Ning Ki tahu bahwa dalam keadaan seperti ini, dia harus menyangkalnya bagaimanapun caranya. Melihat sikap Tuan Tuawang, dia tampaknya tidak terlalu marah. Aku tidak membunuhnya. Seperti yang dikatakan Nyonya pertama, saya hanyalah Doh Z peringkat pertama. Bagaimana saya bisa membunuh Ning Ki, yang sudah menjadi Doh Z bintang 1? Nyonya pertama, saya tahu Anda ingin saya mati, tapi saya tidak bisa menuruti keinginan Anda. Saya ingin berdiri di depan Anda dan membiarkan Anda memperhatikan saya setiap hari. Ning Ki tersenyum dingin pada Nyonya pertama. Menyesatkan, Nyonya pertama mendengus. Sembilan. Ning Ki mencibir, apa salahku? Bukankah yang kukatakan itu benar? Aku sudah dipukuli berkali-kali sejak aku masih muda. Jika bukan karena kehidupanku yang sulit, aku pasti sudah menjadi tumpukan abu sekarang. Dia kemudian memandang Ning Hongdu, paman ketujuh, kamu bilang aku membunuh Ning Long. Apakah kamu punya bukti, di mana tubuh Ning Long? Ning Hongdu mengertakkan gigi, dia telah dihancurkan olehmu. Jadi tidak ada mayatnya. Ning Ki mencibir dan memandang Tuan Tua, Tuan Tua, saya kembali hari ini untuk mengambil abu ibu saya dan kemudian mendirikan sekte saya sendiri. Ada peraturan di rumah Markis. Selama Anda menjadi dosi dan lulus aray 18 pria perunggu, kamu punya hak untuk melakukannya. Tuan Tua mengangguk pelan, memang ada aturan seperti itu. Namun sebelum kita mengetahui kebenaran tentang kematian Ning Long, sebaiknya Anda tetap di rumah untuk menghindari kecurigaan. Ning Ki melihat ini dan sedikit mengangguk. Dia bisa tidak menghormati Ning Hongdu, Ning Hongtian, dan yang lainnya, tapi dia tidak berani membuat marah Tuan Tua. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah serius. Ayah, tidak perlu menyelidikinya, dia membunuhnya. Ning Hongdu menggeram. Tuan Tua mengabaikannya dan menatap Ning Hongtian, sebagai juara Markis, aku serahkan ini padamu. Jangan mengecewakanku. Ning Hongtian, ya, ayah. Anak ini tidak menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Semua orang melihatnya, cambuk dia seratus kali. Biarkan Ketua Ning menangani ini secara pribadi. Kata Ning Hongtian. Tuan Tua mengangguk sedikit, jelas menyetujui hukuman ini. Ning Ki mencibir dan memandang Ning Hongtian, kapan saya tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Selain Tuan Tua, siapa lagi yang lebih tua di sini? Anda mengurus hidup saya tetapi tidak membesarkan saya. Anda masih memiliki wajah untuk memukul saya. Dasar anak tidak berbakti. Hari ini, aku akan melakukannya sendiri. Ning Hongtian sangat marah. Dia melambaikan tangannya untuk memecat kepala Ning, yang maju dengan tongkat. Dia mengambil tongkat dan melangkah menuju Ning Ki. Ekspresi Ning Ki berubah beberapa kali. Melihat Tuan Tua memandangnya, niat awalnya untuk melawan memudar. Hari ini, dia akan menderita kerugian dan membalasnya di masa depan. Ning Hongtian mengayunkan tongkatnya ke punggung Ning Ki. Energi pertarungan ungu muncul di tongkat. Dibungkus dengan energi pertarungan ungu, batang kayu biasa menjadi lebih keras daripada batang logam. Uff! HP Ning Ki turun drastis. Satu serangan itu telah mengurangi 200 HP. Ning Hongtian, kamu mencoba membunuhku. Ning Ki marah sekaligus terkejut. Jika dia tidak memiliki armor kulit beruang kekuatan, tanduk naga kehidupan, dan seni prajna gajah naga, yang meningkatkan poin kesehatannya sebesar 2250 dan meningkatkan poin kesehatannya menjadi 2350, serangan itu akan membunuhnya. Melihat Ning Ki belum mati, Ning Hongtian dengan dingin meliriknya dan dengan santai melemparkan tongkat itu ke pengurus rumah Markis Champion. Setelah pengurus Ning menangkap tongkat itu, dia berjalan di belakang Ning Ki. Dou Ki ungu muda muncul, dan dengan satu serangan, Ning Ki kehilangan sekitar 10 HP. Ning Ki mengertakkan gigi dan berdiri diam, menatap Ning Hongtian. Ning bukan Ning enam, Ki tidak melakukannya. Dan-dan, Ning empat lagi memukul. Ning Ning Ki, melihat-melihat-melihat-melihat Ki. Hei, Ning hei-hei dan dia merasakan hei-hei. Hong off. Ning sembilan. Ki adalah Ning. Ning Ning dia-dia bilang tidak. Ning Ning Hao Ning dari. Ning 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 Ki tidak terluka. A-7. Ning Ning Tian dari bukan. Panjang-panjang. Mungkinkah kepala pejabat Ning sengaja menunjukkan belas kasihan? Semua orang memandangnya dengan curiga. Kepala pelayan Ning tahu bahwa dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Apakah kamu sudah selesai? Kalau begitu aku akan kembali. Ning Ki melirik kepala pejabat Ning, lalu meminta instruksi pada tuan-tua. Orang tua itu menganggup dan melambaikan tangannya. Ketika dia kembali ke halaman, hal pertama yang dilihat Ning Ki adalah guci yang hancur dan abu yang berserakan di tanah. Anda, teman-teman, mencari, itu, ah. Raungan kemarahan yang sangat keras terdengar dari halaman kecilnya. Banyak murid di sekitar rumah Markis, serta para pelayan dan pelayan, semuanya saling memandang, tidak tahu mengapa Ning Ki tiba-tiba menjadi sangat marah. Saat Ning Ki dengan marah keluar dari halaman, sudah ada tujuh atau delapan anak muda berdiri di pintu masuk halaman. Di antara mereka, yang memiliki budidaya terendah adalah Do Si Bintang 1. Pemuda yang memimpin mereka, yang 70 hingga 80 persen mirip dengan Ning Hong Tian, adalah putra tertua Ning Hong Tian. Dia sekarang adalah komandan kedua dari Batalion Cavaleri Valian, Da Do Si Bintang 3, Ning Yan. Yang lainnya juga putra Ning Hong Tian, tetapi ketika mereka melihat Ning Ki, tidak ada kasih sayang di mata mereka. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Enyahlah. Ning Ki berteriak dengan marah. Ning Yan dengan dingin menatap Ning Ki, kamu bajingan, apakah kamu pikir kamu bisa berperilaku kejam di depanku hanya karena kamu telah menjadi Do Si Bintang 4? Jika bukan karena orang tua yang melindungimu hari ini, paman ketujuh akan membelahmu menjadi dua hanya karena kamu membunuh Ning Long. Beraninya kamu menghina ibuku. Anda benar-benar mendekati kematian. Ning Ki, jangan berpikir bahwa kamu bisa sejajar dengan kami hanya karena kamu telah menjadi Do Si Bintang 4. Bajingan akan selalu menjadi bajingan. Ning Ki dengan dingin menatap mereka, jika kamu ingin bertarung, datanglah padaku. Jangan bicara omong kosong. Ning Yan mencibir, jangan khawatir. Hari berburu akan berlangsung sebulan lagi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam hari berburu di masa lalu, tapi sekarang kamu adalah Do Si Bintang 4. Aku akan meminta ibuku untuk melakukannya mengaturmu ke dalam tim. Paman ketujuh juga akan pergi. Atau kamu dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi bersama yang lain. Hari berburu. Ingatan Ning Ki tiba-tiba melonjak. Ini adalah hari besar di mana kelas bangsawan Kekaisaran Kintang akan berpartisipasi setahun sekali, dipimpin oleh keluarga kerajaan. Siapapun yang mampu pamer pada hari perburuan akan diberi hadiah oleh Kaisar. Namun, ada lebih banyak orang yang meninggal pada saat ini setiap tahunnya. Banyak bangsawan di ibu kota yang akan menyelesaikan dendam pribadi mereka pada hari ini. Pembunuhan, pengepungan, serangan diam-diam, segala macam metode digunakan. Itu telah menjadi sesuatu yang bahkan diketahui oleh orang awam. Keluarga kerajaan sepertinya sengaja memaafkannya dan tidak sengaja mengaturnya. Memikirkan hal ini, Ning Ki tidak terburu-buru mencari masalah dengan Ning Hongdu. Dia berjalan menuju pintu utama istana. Muda, Tuan Muda Ning Ki, mau kemana? Melihat Ning Ki hendak keluar, pelayan yang menjaga pintu segera menghentikannya. Dia ingin memanggilnya dengan nama yang biasa dia gunakan, tetapi ketika dia memikirkan lisi, dia segera mengubahnya. Ning Ki dengan dingin meliriknya, aku akan keluar sebentar. Pelayan itu berkata dengan canggung, Tuan Ketujuh berkata bahwa kamu tidak diperbolehkan meninggalkan istana. Ning Ki tertawa, dia pikir dia ini siapa. Sejak kapan dia berhak berbicara di Champion Manor? Setelah mengatakan ini, dia melangkah maju dengan doki perak yang sama-sama muncul di tubuhnya. Melihat ini, pelayan itu buru-buru berjalan, dan Ning Ki berjalan keluar dari istana. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di samping pelayan itu. Pelayan Ning, ini tidak ada hubungannya denganku. Tingkat kultifasiku rendah dan aku tidak bisa menghentikannya, pelayan itu buru-buru menjelaskan. Pramugara Ning mencibir, mengabaikannya, dan mengejar Ning Ki. Sepuluh. Tidak jauh dari sana, mata kepala pelayan Ning memancarkan sedikit keraguan. Kapan bajingan ini terlibat dengan keluarga panjang? Mungkinkah teknik budidayanya diberikan oleh keluarga panjang? Bibir Pramugara Ning membentuk senyuman dingin memikirkan hal ini. Dia akhirnya membuat kemajuan dalam masalah yang dipercayakan Nyonya pertama kepadanya. Champion Markis tidak berhubungan baik dengan keluarga Long. Selama dia bisa membuktikan bahwa teknik budidaya Ning Ki diajarkan oleh keluarga panjang, maka dengan temperamen juara Markis, bahkan jika dia tidak membunuh Ning Ki, dia akan tetap melumpuhkan budidayanya. Bang, bang, bang. Ning Ki mengulurkan tangannya dan mengetuk pintu keluarga panjang dengan keras. Siapa yang kasar? Tahukah kamu bahwa ini adalah keluarga panjang? Seorang lelaki tua perlahan membuka pintu dan menjulurkan kepalanya untuk melihat. Saat dia hendak menutup pintu, Ning Ki maju selangkah dan menekankan tangannya ke pintu. Apakah kamu buta? Orang tua itu sepertinya baru saja memperhatikan Ning Ki dan memutar matanya ke arahnya. Kamu berasal dari keluarga mana? Kenapa kamu mengetuk pintu? Tersesat. Setelah mengatakan itu, dia hendak menutup pintu, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menutupnya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Melihat doki perak yang terpancar dari tangan Ning Ki, jantungnya berdetak kencang. Dia mengerutkan kening dan berkata, jenis doki yang berbeda. Anda. Ning Ki berkata, pergi dan panggil Long R keluar. Katakan padanya bahwa penagi utang ada di sini. Diakon Long R. Orang tua itu sedikit terkejut, lalu mengangguk. Yang mulia, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan mengundang Diakon Long R keluar. Tidak lama kemudian, Long R muncul di depan Ning Ki. Ning Ki mencibir dan berkata, gerbang keluarga panjangmu sangat sulit untuk dimasuki, tapi aku juga tidak akan masuk. Apakah kamu sudah menyiapkan peraknya? Setelah Long R melihat Ning Ki, sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Ini, saya sudah memberitahu Tetua Agung tentang masalah ini, tetapi Tetua Agung tidak menyetujui harga ini. Tuan muda Ning, bisakah Anda menguranginya sedikit? Ning Ki, berapa? Long R, bagaimana kalau 10 ribu tael? Ning Ki berkata, 140 ribu tael. Baiklah, cepat keluarkan. Wajah Long Tu memerah, ya, totalnya 10 ribu tael. Ning Ki sangat marah. Apakah kamu mengusir pengemis? Ketika penjaga gerbang mendengar percakapan mereka, dia terkejut. Kapan keluarga panjang berhutang 150 ribu tael perak kepada seseorang? Ini bukanlah jumlah yang kecil. Long R tersenyum meminta maaf dan berkata, Tuan muda Ning, keputusan yang dibuat oleh Tetua Agung, saya tidak dapat mengubahnya. Ini catatan untuk 10 ribu tael perak, saya sudah menyiapkannya, saya meminta Tuan muda Ning untuk menerimanya. Saat dia berbicara, dia menyerahkan uang kertas yang dicap dengan stempel kaisar. Di atasnya tertulis, Bang Kintang. Konon bang tersebut dibuka oleh anggota keluarga kerajaan dan sangat kredibel. Melihat Ning Ki menerimanya, Long R menghela nafas lega. Ini bunganya, 150 ribu tael. Anda harus mengambilnya hari ini, tidak kurang satu sen pun, atau saya akan melaporkannya kepada pejabat. Saya memiliki surat promes Anda di tangan saya, dan ketika waktunya tiba. Tiba, seluruh ibu kota akan tahu bahwa keluarga panjangmu tidak tahu malu. Mari kita lihat di mana wajah keluarga panjangmu akan ditempatkan. Kata Ning Ki. Jejak kemarahan muncul di wajah Long Tu. Nada yang besar sekali. Kamu adalah orang yang menurut Long Tu memanfaatkan rumah yang terbakar itu. Putra ke-13 dari Champion Markis, anak haram dari budak itu. Seorang pria muda berpakaian putih berjalan mendekat bersama seorang wanita cantik. Di belakang mereka, ada dua anak nakal, laki-laki dan perempuan. Tuan muda ke-9, Nona King Suan. Long R membungkuk pada mereka berdua. King Suan. Mendengar dua kata ini, ekspresi Ning Ki sedikit berubah. Wanita ini seharusnya adalah zantai King Suan yang sangat terkenal di ibu kota. Dia mulai berlatih pada usia tiga tahun, menjadi petarung pada usia tujuh tahun, petarung pada usia sepuluh tahun, petarung agung pada usia tiga belas tahun, dan kini menjadi petarung agung puncak pada usia enam belas tahun. Dia adalah orang jenius nomor satu dari keluarga zantai di ibu kota dan sangat dicintai oleh Kaisar. Dia juga seorang murid dari sekte kabut hijau. Dia sangat terkenal di ibu kota. Setiap kali dia kembali ke ibu kota, sekelompok bangsawan akan mengelilinginya dan memujanya. Dikatakan bahwa Ning Yan juga salah satu pengejarnya. Saat Ning Ki memikirkannya, dia mengukur zantai King Suan. Bagi orang luar, tatapannya sangat kasar. Saudara kesembilan, saudari King Suan, ini orang jahatnya. Kedua anak kecil itu mengulurkan jari gemuk mereka dan menunjuk ke arah Ning Ki. Pada saat yang sama, mereka mencibir dan terlihat sangat marah. Long Aotian sudah lama marah karena Ning Ki menatap zantai King Suan seperti ini. Dia berteriak, Bajingan, di mana kamu melihat? Apakah Nona King Suan adalah seseorang yang dapat anda lihat? Zantai King Suan sedikit mengernyit dan membalikkan tubuhnya ke samping. Jejak rasa jijik muncul di matanya saat dia melihat ke arah Ning Ki. Dia berkata dengan lembut, Jika Tuan Muda Kesembilan ada yang harus dilakukan sekarang, saya akan pergi dulu, jangan sampai semua orang menjadi cemas. Long Aotian buru-buru tersenyum meminta maaf dan berkata, King Suan, tunggu sebentar. Saya akan segera menyelesaikannya. Setelah mengatakan itu, dia mengerutkan kening dan menatap Ning Ki, Long Air baru saja memberimu uang, kan? Enyah, jika kamu terus menggangguku, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Ning Ki memandangnya dengan tenang dan berkata, baru saja, kamu menyebut ibuku pelayan murahan dan menyebutku bajingan. Sekarang, kamu memintaku untuk pergi. Mereka yang tidak tahu mungkin mengira kamu ada di dalam. Bertanggung jawab atas keluarga panjang sekarang. Saya, Ning Ki, tidak berbakat dan ingin berdebat dengan Anda. Jika Anda mengalahkan saya, saya akan berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Jika kamu kalah, aku akan membalas kata-kata yang kamu ucapkan tadi dan memberiku 150 ribu perak lagi. Bagaimana dengan itu? Di kejauhan, kepala mana jerning melihat pemandangan ini. Dengan kemampuan pendengarannya, ia bisa mendengar percakapan kedua belah pihak. Hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Tampaknya orang ini tidak memiliki keluarga panjang di belakangnya. Sebaliknya, dia telah menyinggung keluarga panjang. Long Aotian adalah Dado Si Bintang 1. Tampaknya nyonya pertama tidak perlu berurusan dengan orang ini. Tidak akan terjadi apa-apa pada tuan tua itu. Ketika Long Aotian mendengar ini, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia, kamu. Berdebat denganku. Apakah kamu lupa siapa dirimu? Saat ini, Long Aotian melangkah maju dan membisikkan sesuatu. Ekspresi Long Aotian sedikit berubah. Dia mengubah pandangannya untuk menilai Ning Ki, bahkan Dado Si dari Sekte Pembantaian Darah dipukul mundur olehmu. Menarik, menarik. Namun, Long Aotian tidak menyaksikan sendiri adegan ini. Saya merasa Anda hanya menggertak. Tatapan zantai King Suan mengeras. Sekte Pembantaian Darah. Ini adalah sekte besar yang setara dengan sekte kabut hijau. Bukankah ini Ning Ki orang tak berguna dari kediaman Champion Markis? Dikatakan bahwa dia bahkan bukan seorang Dose. Bagaimana dia bisa mengalahkan Dado Si dari Sekte Pembantaian Darah? Ning Ki berkata, Kenapa, kamu takut? Long Aotian berkata, Aku takut padamu, lelucon yang luar biasa. Ikut denganku. Saya ingin membiarkan keluarga Panjang melihat bagaimana keturunan langsung dari kediaman Champion Markis berlutut dan memohon belas kasihan. King Suan, kamu ikut juga. Aku akan segera menghabisinya, kata Long Aotian. Zantai King Suan sudah kehilangan kesabarannya. Namun, dia juga sedikit penasaran sekarang, jadi dia mengangguk. Kelompok itu tiba di tempat latihan keluarga Panjang. Kepala manajer Ning melihat pintu utama keluarga Panjang perlahan-lahan menutup dan memutuskan untuk menunggu di luar untuk melihat hasilnya. Jika Long Aotian bisa membunuh Ning Ki, semua orang tentu akan senang. Saudara kesembilan, Nona King Suan. Saudara kesembilan, ah, salam untuk Nona King Suan. Ratusan murid keluarga Panjang menghentikan apa yang mereka lakukan dan menyapa mereka berdua. Jangan lakukan masalah untuk melihat hasilnya. Pertama kali ini, pertama kali ini. Pertama kali ini, tempat yang mencoba. Jangan lakukan masalah kesembilan dan menunggu. Selamat menikmati. Jangan lakukan sering.